Pemerintah akan mengoperasikan tambahan 10 ruas jalan tol untuk menopang mobilitas saat libur Natal dan Tahun Baru. 10 ruas tol yang disiapkan diantaranya 2 ruas tol baru dan 8 ruas tol fungsional. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT terus mempersiapkan 10 ruas tol yang akan dioperasikan saat libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu ruas tol yang siap dioperasikan adalah Jalan Tol Lubuk Linggau, Curup Bengkulu, Seksi Bengkulu, Taba Penanjung sepanjang 16,7 km. Pada tahap awal pengoperasian, ruas tol kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Lubuk Linggau belum dikenakan tarif atau gratis karena masih dalam tahap sosialisasi. Ruas tol kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Lubuk Linggau tergabung dalam Trans Sumatra Ruas Lubuk Linggau-Curup Bengkulu sepanjang 95 km yang terbagi dalam 3 seksi. Bila terrealisasi 100%, Jalan Tol Bengkulu dapat membuka akses Bengkulu dari provinsi lainnya di Pulau Sumatra. Sedangkan salah satu ruas tol yang dioperasikan secara fungsional saat Natal dan Tahun Baru adalah Tol Indrapura Tebing Tinggi Medan. Untuk mencegah kemacetan saat Libun Natal dan Tahun Baru, ditelantas Polda Sumatra Utara mengecek kesiapan ruas tol Indrapura Tebing Tinggi Medan. Sejumlah skema rekayasa lalu lintas akan diterapkan dengan menyiagakan pos lalu lintas di sejumlah titik. Wadir Lantas, Polda Sumatra Utara, AKBP Erwin Suwondo mengatakan skema rekayasa lalu lintas dilakukan kepada kendaraan yang melintas dari Medan Indrapura akan melalui tol tapi dari Indrapura Tebing Tinggi lewat jalur arteri. Kami belajar dari pengamanan saat lebaran kemarin, titik kemacetan ada di Tebing. Jadi seandainya nanti fungsi tol ini dipungsikan, maka akan mengurangi titik kemacetan di Kota Tebing. Jadi saya harapkan memang kami hari ini mengecek dengan pihak HK sampai mana kesiapannya. Termasuk kita merencanakan tentang rekayasa yang akan kita laksanakan pada saat Natal nanti. Apa ada kemungkinan disatu arahkan di jalan tol dan di jalan tersematurannya? Terus seperti apa rekayasa gambaran awal? Gambaran awal mungkin yang dari Medan menuju Indrapura kita lewatkan melalui tol ini. Kemudian dari Indrapura ke Tebing lewat jalur arteri.